Intro Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Intro Perusahaan Otobis Gunung Harta telah merilis dua unit bis tingkat pertamanya. Dengan tingkat kemewahan yang ditawarkan, memang PO Gunung Harta membidik kelas penumpang premium untuk jalur Jakarta, Malang, dan sebaliknya. Tidak dapat dipungkiri. Tapi, saat ini Gunung Harta bisa dikatakan sebagai panutan, dengan pelayanan papan atas di jalurnya. Bis tingkat Gunung Harta yang baru saja dirilis ini, dapat dikatakan sebagai bis yang super mewah. Semua detail pada bis ini, sangat diperhatikan untuk menjamin kenyamanan penumpang. Konfigurasi kursi 1-1-1, memang lebih menjamin privasi masing-masing penumpang. Mari kita alihkan fokus kepada kualitas kursi, dan tempat tidur kelas slipper dari bis tingkat Gunung Harta, yang merupakan permintaan secara khusus dari PO Gunung Harta. Adalah Aldila, yang selama ini dinilai kalah jauh dibanding pesaingnya, mengebrak dengan terobosan pada bis tingkat Gunung Harta ini. Bisa dikatakan, Aldila kini kembali bangkit dengan kualitas bahan, dan desain kursi yang ditawarkan pada bis tingkat ini. Kualitas kulit yang ditawarkan pada kursi Aldila, sangat lembut dan terasa nyaman. Tingkat ketebalan busa yang empuk, juga menjadi nilai lebih tersendiri. Jangan sampai terlewat, mesin pijat yang juga dibenamkan pada seluruh kursi dan tempat tidur slipper di bis tingkat Gunung Harta ini. Cukup dengan menekan tombol ini, maka fungsi pijat pada kursi ini akan langsung aktif. Ornamen kayu yang dijadikan amres pada kursi ini, menambahkan corak mewah yang sangat elegan. Warna kayu yang cenderung gelap, menawarkan kelas tersendiri dari interior bis tingkat ini. Pada tiap kursi Aldila ini, telah disediakan meja yang bisa dilipat. Dilengkapi dengan cup hole, meja ini didesain bisa menahan beban hingga 5 kg. Sungguh suatu desain yang memang ditujukan untuk memanjakan penumpang kelas premium. Penumpang di kelas slipper akan dimanjakan dengan tes sedianya bantal serta guling yang sangat empuk dan nyaman. Terdapat dua cup holder pada sisi dari tempat tidur, dan juga disediakan lampu baca yang fleksibel. Untuk mengatur kemiringan sandaran, tinggal memijit tombol naik atau turun. Tidak lupa disediakan juga USB charger pada kapsul slipper ini. Monitor yang disediakan pada kapsul slipper, memiliki ukuran lebih besar, dan diposisikan cukup nyaman untuk sudut menonton. Pelayanan papan atas, tentunya juga disediakan untuk jamuan servis makan dari bis tingkat ini. Penumpang bisa memilih menu makan sebelum berangkat, sehingga ketika tiba di rumah makan, pilihan menu sudah tersedia. Sobat Traveller, bagaimana pendapat sobat mengenai kualitas interior dari bis tingkat ini? Silakan tulis pendapat sobat pada kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!